Nah, event kenegaraan seperti pelantikan presiden, pembacara bendera, ASEAN Games waktu opening. Nah, waktu closing sempat hujan, tetapi itu bukan rara yang handle. Terus waktu rara handle, cerah. Nah, di sini, ya gini, tuh. Manusia itu bisa menjadi remote, jadi kayak dikurangi dikit panasnya. Nah, untuk event ini, saya diajak, direferensikan oleh Pak Erick Thohir, kemudian diajak ke sini oleh Pak Presidir Beri dan Pak Priandi Satria. Jadi, memang direferensikan supaya rara mengawal cuaca, yang kerja supaya nyaman. Ini, ya, tuh. Berarti itu dimulai dari kapan untuk MotoGP sendiri? Apakah dari tes pramusim nanti sampai ini selesai atau seperti apa? Ya, kalau dimohonkannya, kan tes pramusim itu kan tiga hari. Hari pertama itu diminta jangan terlalu panas, mendung-mendung. Hari kedua cerah, hari ketiga tuh cerah banget. Nah, itu sudah terjadi. Nah, kalau pengaspalan, rara itu mulai berdoa. Itu tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, sebelumnya itu tanggal 28 Februari, hari Senin tuh hujan. Tanggal 1 dan tanggal 2, rara itu jarak jauh. Jadi, kalau kapan hujan tuh bisa jarak jauh telepati. Jadi, ada orang di lokasi, terus monitoring itu sinkron energinya, kekuatan doa. Nah, dari situ, itu sebenarnya sudah di... Kalau rara ini mengumpulkan harapan. Jadi, rara itu banyak ketemu orang. Seseorang yang indigo ini punya empati lebih, punya rasa sayang lebih, baik ke manusia. Contohnya yang... Di sini kan banyak ribuan orang yang kerja. Harapannya itu dari pegawai yang aspal. Harapannya itu dari pegawai taman, listrik, itu telekom, wifi. Itu pinginnya cerah. Nah, ini ada asisten saya, Mas Daang. Mas Daang, driver-nya. Nah, jadi, sebenarnya harapan saya pribadi sampai MotoGP cerah. Jadi kan, rara itu kawal aspal dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kita mulai gelar di sini kan. Di, apa, uji aspal. 3, 4, 5 itu setengah hari mulai masuk ke dalam. 6 itu mulai pengaspalan sempat tertunda karena di sini sempat hujan, rara geser. Tapi ternyata pengolahan bijinya itu di mana? Dekat bandara? Iya, dekat bandara di sana. Nah, ternyata di sana hujan. Jadi nggak bisa. Nah, akhirnya rara itu harus pawangin tempat seluruh Mataram. Jadi tanggal 7, 8, 9 itu harus cerah seluruh Mataram. Atas ijin Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bukan seluruh Mataram, seluruh lombok. Seluruh lombok cerah. Nah, Tuhan itu kasih cerah. Kita selesai ngaspal jam 12. Nah, sebenarnya itu masih cerah tuh programnya. Tapi ternyata, Dek minta minum, Dek. Tapi ternyata disuruh hujanin. Jadi, R3 itu ada ahlinya dari luar negeri. Mr. Devy dan Mr. Campbell. Juga, juga Pak Beri. Nah, Pak Beri itu minta supaya dihujankan 4 hari. Berarti mulai tanggal? Tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, tidak terlalu panas. Terkait ini mbak, saya mau nanya terkait Cara goibnya memanggil dan memagari itu seperti apa sih mbak sebenarnya? Kalau secara spiritualnya mbak. Dan apakah itu tiap daerah ya sama? Misal bawang hujan di tempat lain sama gitu? Setiap orang pasti punya metode berbeda-beda ya. Kalau Rara kan hanya satu kita Di bagaimanapun, di setiap tempat Itu kan harus memohon dulu ke Tuhan. Jadi kan kalau Rara kan sebetulnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kan lebih ke universal. Nah, habis itu tuh sebenarnya dupa ini ke asap. Ini kan ada benteng 4 penjuru. Jadi 4 penjuru mata angin itu dikasih benteng. Dan di sini tuh Rara tuh harus mengenal setiap daerah. Jadi ada dupanya itu yang di luar sirkuit Dan di dalam sirkuit. Kalau di dalam sirkuit itu Rara naruh 2 tempat. Satu di pedok di pojok itu. Pojok barat, pojok timur. Sama ada yang di dekat bukit Jokowi di pojok situ. Sama Rara harus keliling. Saya tuh harus keliling. Karena di sini harus ada semacam Rara itu menjadi wifi. Jadi kalau wifi itu kan ada, kalau contohnya ada kode sandinya. Juga kita tuh harus memblutut energi. Energinya tuh lintas alam. Jadi ya gaibnya di sini juga ada.